Intro Hari ini kita mau petik melon Dengan usia 64 hari setelah tanam Dengan dapat orderan 40 kilo Intro Saya lihat potensi pertanian ini Masih terbuka lebar di Indonesia Di Indonesia yang melakukan pertanian memang sudah ada usia Saya tergolongnya masih usia muda Dan itu bukan jadi problem ya untuk saya pribadi Karena menurut saya itu hal yang bagus juga Kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang Sudah bisa ngerti tentang pertanian Lalu kita bisa mengembangkannya untuk kedepannya Supaya Indonesia juga bisa jadi lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi Perkenalkan saya William Selamat datang di Padesuki Farm Kami disini punya dua jenis greenhouse Greenhouse sayur dan greenhouse melon Dan saat ini kami sedang berada di greenhouse Buah melon hidroponik namanya Hajime Buah ini usia 41 hari Dan kira-kira sudah bisa dipanen dalam waktu 3 minggu dari sekarang Dan buahnya ini teksturnya sangat amat crunchy dan manis Padesuki Farm itu berdiri tahun 2020 awal Itu tepatnya sebelum pandemi Dan yang melatar belakangi berdiri di Padesuki Farm itu Pada saat itu Jujur saya sendiri itu dari keluarga pemakan vegetables Sayur semua Jadi memang kebutuhan sayur di keluarga saya juga cukup tinggi Pada saat itu saya awalnya iseng Untuk tanam hidroponik skala kecil Lalu pada saat saya coba Ternyata cukup mudah untuk dipelajari Dan saya berpikir ini salah satu bisnis masa depan nantinya Tahun 2019 itu saya baru pulang dari luar negeri Selesai sekolah Lalu saya belajar di Indonesia tentang pertanian Lewat seminar, lewat video-video, zoom meeting Terus saya coba-coba eksperimen sendiri Ternyata cukup mudah untuk dipelajari Lalu saya membuat Padesuki ini jauh lebih berkembang Beberapa tahun berikutnya Untuk bisa dirasakan sama warga-warga sekitar juga Di seluruh Jakarta Nah sekarang kita lagi posisi Ada di Greenhouse yang sedang melakukan polinasi bunga jantan dan bunga betina Untuk produk melon kami Perkenalkan ini Sofian salah satu staff Padesuki Farm Yang sedang melakukan polinasi bunga betina dan bunga jantan Halo Sofian ini kamu lagi polinasi yang bunga jantan, bunga betina Tanaman usia berapa? Usia 25 25 ya? Oke ini udah berapa buah yang udah jadi? Satu, dua, tiga Calon empat kelima Oke pohonnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke Media kokopitnya aman? Aman gue Aman ya? Oke Proses polinasi adalah proses pengawinan bunga jantan dan bunga betina Dan fungsinya tersebut adalah bunga betina ini yang sudah dikawinkan akan nanti menjadi buah melon hajime Yang sekarang lahan yang sudah digarap sama kami itu kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi Itu totalnya 5.000 meter dan kita bagi jadi dua macam greenhouse Ada greenhouse sayuran dan ada greenhouse buah-buahan Buahnya itu melon Jadi untuk sistem untuk nutrisinya sendiri pengairannya itu juga masing-masing Setiap greenhouse juga masing-masing Karena keadaan nutrisi dan zat-zat yang dibutuhkan untuk tanaman masing-masing pun beda Terima kasih telah menonton Perkenalkan disini ada Husni, ada Randy, dan ada Imam dan mereka adalah tim pembenihan Isi berapa satu ropul? Isi 7 sampai 9 7 sampai 9 Benihnya bagus tapi ya untuk semayan Bagus Tingkat tumbuhnya 85% Oke 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 Tiga daun mau daun keempat itu kurang lebih 4 sampai 5 hari udah bisa tanah Oh 4 sampai 5 hari ya Terus dia proses panennya kira-kira butuh waktu berapa hari? 15 sampai 20 hari ya 15 sampai 20 hari ya Jadi prosesnya memang lebih cepat daripada tanaman tradisional ya Iya Baru 5 bulan Kalau di hidroponik baru disini Kalau di konvensional sebelumnya sudah ada pengalaman Secara umum sama-sama merawat tanaman gitu kan Tapi beda perlakuan dan sistemnya yang digunakan Tapi kalau lebih enteng sih lebih enteng hidroponik Gak ada nyangkul istilahnya gitu kan Setelah selesai disemai Kita pindah bibit kangkung ini Ketempat yang keduh Lalu ditutup dengan plastik Terima kasih telah menonton! Hari ini kita mau melakukan proses pembersihan instalasi netpot ini Kenapa harus dibersihkan? Supaya nutrisinya tidak tercampur dengan kotoran-kotoran seperti lumut Ini harus sering dibersihkan Harus rutin dibersihkan setiap kali habis panen Gak usah-gak usah pakai sabun Yang penting bersih aja Boleh pakai sabun Tapi jangan Apa namanya? Jangan ada Cairan sabun yang Tersisa di talang ini Harus sampai kebuang Cairan sabunnya Selanjutnya kita mau membersihkan netpot Netpot yang sudah digunakan Itu kan kotor Tersisa daun-daun kering dari sayuran yang sudah kita panen Nah ini perlu kita bersihkan sebelum kita gunakan lagi Cara membersihkannya Kita gunakan lap Lalu dikocor pakai air Supaya kotorannya terbuang Kita juga disini dari berbagai daerah Ada dari Lampung Ada dari Tasik Ada juga dari orang lokal sini Kita juga ada dari Sukabumi Jadi mereka juga sudah lumayan paham di pertanian Lalu ingin belajar lebih Diajarin training Lalu sudah bisa jadi bantu Jadi staff Kami saat ini untuk staff Untuk produksi Hanya untuk produksi itu ada tujuh Bagi waktunya itu Awalnya benar-benar saya dulu tiap hari ke kebun Memang dulu kerjaannya tiap hari Selalu ke kebun Untuk cek bagaimana kondisi sayuran Bagaimana kondisi lingkungan di kebun kita Terus bagaimana eksperimen-eksperimen yang sedang berlanjut Apakah ada kendala atau bagaimana Itu pasti kita saling sharing Langsung ke staffnya juga di kebun Kalau misalkan ditanya kenapa Saya lebih pilih hidroponik dibanding organik Jawabannya cukup lumayan jelas Hidroponik sendiri Waktu penanaman sampai pada saat panen Itu lebih cepat daripada organik Dan kita sekarang medianya itu Benar-benar full 100% air Tidak pakai sedikit tanah Sedikit pun Jadi kita itu benar-benar sayuran yang bebas Pestisida Dan sayuran yang bebas hama Jadinya kalau misalkan organik itu Kadang kita masih bisa lihat sayurannya segar Dan masih bolong-bolong gitu Nah kalau misalkan di kita ini Pada saat ada hama masuk Dan ternyata sayurannya ada yang bolong sedikit pun Itu langsung kita Di bagian quality control itu langsung kerjaan mereka Untuk sayur itu benar-benar sempurna lagi Jadi ini salah satu tim di kebun Padesuki Farm Di divisi bagian sayur hidroponik Nah ini sekarang kita tanya-tanya sedikit Ini sayuran apa? Ini sayuran jenis selada romen Nah selada romen umur berapa ini kira-kira? Umur tiga minggu Tiga minggu ya Nah ini kira-kira berapa hari lagi untuk panen? Untuk waktu panennya ini sekitar Dua minggu lagi lah Dua minggu lagi itu panen ya Berarti umur dari semai sampai ke dewasa Dia tiga minggu ya? Iya Nah tugasnya sendiri Dari pagi itu pengecekan nutrisi Pengecekan suhu air nutrisi juga Dan dia pasti harus cek beberapa sayuran-sayuran yang disini Apakah ada yang tanaman sakit atau bagaimana Supaya aman sampai tahap panen Hari ini kita mau petik melon Dengan usia 64 hari setelah tanam Dengan dapat orderan 40 kilo Yuk kita langsung petik buahnya Terima kasih telah menonton Kita dulu start di satu greenhouse ya kak ya Pada saat saya masih coba-coba Masih eksperimen Masih belum ada pasar juga pada saat itu Jadi kita belum jual produk kita di pasaran Itu belum ada Itu tahun 2020 awal Lalu pada saat saya sudah dapat pasarnya Dan ada permintaan dari pasar Jadi kita memang pada saat itu Kita invest lebih banyak Kita kembangin Kita bikin beberapa greenhouse Supaya produksinya bisa menyusun Karena kebutuhan pasar pun Bisa dibilang Tiap hari mereka juga minta Produk-produk kita Kalau sistemnya itu kurang lebih sama Mungkin keunggulannya Itu dari segi produksi Itu kita bisa tiap hari panen Sudah memang sudah mumpuni Untuk mensuplai pasar-pasar yang ada Terima kasih telah menonton Untuk jenis sayuran sendiri Jadi kita ada dua macam Dari sayuran Asia Sama sayuran Western Dan itu kita semua Untuk memenuhi pasar-pasar ya Jadi contohnya seperti Kayak kangkung Chai sim Pak choy Atau pacai Sam hong Itu kita memang Kebutuhannya cukup lumayan banyak Di pasaran Sedangkan kalau sayuran Westernnya pun Kita ada selada romain Ada selada keriting hijau Selada keriting merah Juga kita ada Kalau dari pribadi saya sendiri Saya lebih suka kerja itu di luar Memang orang lapangan lah Pertamanya Lalu saya lihat potensi Pertanian ini Masih terbuka lebar di Indonesia Jadi saya berpikir Kira-kira ini bisa jadi bisnis Untuk masa depan atau enggak Dan memang kebanyakan Di Indonesia Yang melakukan pertanian Memang sudah ada usia Saya tergolongnya Masih usia muda Dan itu bukan jadi problem ya Untuk saya pribadi Karena menurut saya Itu hal yang bagus juga Kalau misalkan Anak-anak muda Zaman sekarang Sudah bisa Ngerti tentang pertanian Lalu kita bisa Mengembangkannya Untuk kedepannya Supaya Indonesia juga bisa Jadi lebih baik Halo selamat siang Tadi kita sudah habis panen Sekarang kita mau mengolah Hasil panen kita Menunya simple hari ini Cuma dua Cah kangkung Dan gado-gado Pertama kita bikin Cah kangkung dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kalau kami Sekarang ini Untuk orang rumahan Saya pribadi Itu udah gak pernah Beli sayur Di pasar-pasar Atau supermarket Jadi pasti Kalau misalkan Orang rumah Minta sayur Mereka biasa Tinggal telepon Saya butuh selada Romen Saya butuh selada Keriting Bayam hijau Kangkung Chai simpak coy Nanti langsung Dibawain ke rumah Pasti kita langsung Konsumsi pribadi Karena kita tahu Itu safe Untuk kami Kita juga Sekeluarga Mau hidup sehat Tips untuk anak-anak muda Di luar Paling harus coba Untuk start Jangan pernah takut Untuk mencoba Dan bikin sesuatu yang baru Terus-terus mencoba Jangan pernah ada kata menyerah Kata gagal sekalipun Itu biasa dalam memulai usaha Saya pun pertamanya gagal beberapa kali Tapi jangan pernah menyerah Untuk kejar impian masing-masing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton